Intro Melonjaknya harga minyak goreng serta bahan bakar minyak dunia membuat pemerintah berupaya memberikan perlindungan sosial. Pemerintah memberikan bantuan tunai pangan kepada 2,5 juta PKL dan pemilik warung sebesar 300 ribu rupiah untuk 3 bulan. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi bantuan upah bagi pekerja di bawah gaji 3,5 juta rupiah sebanyak 8,8 juta pekerja sebesar 1 juta rupiah untuk 2 kali penyaluran. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi bagi 18,8 juta penerima kartu sembako dan 1,85 juta penerima program keluarga harapan. Jadi pemerintah memberikan bantuan minyak goreng yang besarnya 300 ribu untuk 3 bulan atau 100 ribu per bulan diberikan dalam 3 bulan dan diharapkan dalam bulan Ramadan ini bisa diberikan. Dengan bantuan perlindungan sosial ini, diharapkan masyarakat yang ekonomi rentan dapat bertahan dalam gejolak harga komunitas pangan dan energi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!